Intro Harga daging ayam di pasar-pasar tradisional kota Batam, Kepulauan Riau, masih belum juga normal. Di beberapa pusat pasar harganya pun bervariasi, antara 39.000 rupiah hingga 40.000 rupiah per kilogramnya. Di pasar tiban senter, Skopang misalnya, daging ayam hari ini pada Kamis 30 Agustus 2018 masih dijual seharga 39.000 rupiah per kilogramnya. Menurut salah satu pedagang daging ayam di pasar tiban senter, AA Yusuf, harga ini memang sudah mulai turun perlahan, namun masih terbilang tinggi dibanding harga normal saat sebelum musim lebaran lalu. Belum normal, keadaannya masih turun lain harga ini. Setiap pasar itu lain, harga sekarang Rp3.900. Dari seharga lebaran tidak sudah stabil, harga itu turun lain. Pedagang makanan yang menggunakan daging ayam juga terkena imbas dari tingginya harga daging ayam ini. Pemilik warung makan di pusat kuliner tiban senter, Suparni mengatakan, usaha mereka mau tak mau harus bertahan meskipun harga kebutuhan sangatlah tinggi. Ya kifatnya kita gak dapat untung. Gak dapat untung kenapa? Kita kemarin jualnya dapat ayam itu 24, kita jual 18 satu korsi. Sekarang 28, kita juga jual 18 satu korsi. Mau kita naikkan 20, orang gak mau ngapain. Pembeli itu menurun juga. Selain menurunnya omset para pedagang daging ayam, para pedagang makanan juga banyak yang gulung tikar akibat tidak imbangnya harga bahan dengan harga makanan yang harus mereka jual. Di beberapa tempat penjualan makanan, selain sudah banyak yang tutup, juga terpantau banyak yang sempat pengunjung. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.